Oke kita acak lagi dengan F9 Nah seperti ini ya Pasti dia akan ada yang 8 Dan tidak mungkin ada yang 9 ya Paling maksudnya 8 Karena ketika 60 Itu dia akan masuk ke dalam jam Satu jam ya Assalamualaikum Hari ini kita akan coba belajar mengacak waktu ya Waktu itu ada jam Belum ada menit dan detik Oke kita langsung aja disini Kita sudah masuk ke Excel nya Kita langsung aja coba acak Dengan fungsi RAN saja seperti ini Oke kemudian ENTER Sudah seperti ini Lalu kita tarik Misalkan ingin mengacak waktunya sampai sini ya Dan waktu ini adalah waktunya dari 0.00 sampai jam 24 Jadi 1x24 jam kita acak Dari jam menit kemudian nanti detiknya Nah kalau sudah kayak gini Ini kita langsung ganti aja formatnya menjadi format time Oke ini selesai ya Jadi dia akan mengacak Misalkan dari jam 14.05.22 detik Kemudian jam 8 lebih 6 menit lebih 15 detik Seperti ini ya Jadi dia akan mengacak sampai jam paling gede Maksimal itu adalah jam 24 ya Malam Kemudian dari jam 00 Oke kalau misalkan kita akan lihat acaknya seperti ini ya Oke tuh Jadi kita mau mengacak Mau mengacak berapapun disini kita tinggal menekan tombol F9 saja ya Oke nah disini kalau misalkan bang Gimana caranya untuk mengacaknya jamnya saja Sementara menit dan detiknya tidak diacak Oke gampang ya Jadi untuk mengacak jamnya saja Kita bisa menggunakan fungsi RAN Seperti ini RAN Seperti ini ya Kemudian enter Oke seperti ini Nah kalau sudah kayak gini Kita tinggal nambahkan fungsi text saja Sepertinya text Kemudian Nah dia akan menggunakan format textnya adalah format jam Haha hold ya Oke seperti ini Kalau sudah kita enter Kemudian dia muncul seperti ini Tinggal yes saja Oke ini jam 16 Kita tarik Seret Jereng Oke ini Jam 00 sampai jam 24 Dia akan mengacak Nah ini formatnya Seperti ini ya Kalau misalkan ingin seperti ini Gampang banget Ini tinggal tambahin aja Dengan Karakter N Jadi karakter N nya misalkan seperti ini Oke dengan shift Kemudian tekan nomor 7 Kemudian kita kasih Misalkan 00 Kemudian 00 Seperti ini Oke Kalau sudah kita enter saja Nah ini dia akan mengacak jamnya saja Jadi jam 13 Lewat 00 menit Lewat 00 detik Oke kita tarik Dan ya ini hasilnya ya Jadi semuanya dengan seperti ini ya Tetapi permasalahannya Kalau ini Ini adalah Formatnya adalah Format number Karena number ini Memang berhubungan dengan Fungsi Time ya Contoh kita cek Is number Oke seperti ini Kemudian kita enter Dan ini adalah true Tapi kalau yang ini beda ya Kalau yang ini beda Ini pasti false hasilnya Is number Oke kita ambil gini Ini adalah false nilai nya Karena disini masih Format text Oke Jadi kalau misalkan ingin Seperti ini Formatnya Karena kalau misalkan Format text itu Nanti tidak bisa menggunakan Fungsi Date time nya Gitu ya Jadi ini dengan Seperti ini Kita harus menambahkan Time value saja Seperti ini Oke Time value Oke Kalau sudah kita enter Kemudian klik yes Nah dia akan Now 7 Nah kalau misalnya Informatnya Misalnya seperti ini Seperti format time Gampang banget Tinggal dari home Kemudian pilih general Dan pilih time Oke Jadi seperti ini Kalau sudah kita tarik Jeng Nah ini sudah true kan Kita tarik Ini set Nah that's true semua ya Jadi ini sudah format That time Sorry format time Kemudian ini juga Sudah format time Jadi kalau dengan fungsi text ini Dia akan konversi ke text dulu ya Baru Dengan tambahan time value Atau value Itu dia akan membuat Format Number Oke Jadi seperti itu ya Ini sebenarnya Baik time Maupun Averse 5% juga Itu sebenarnya adalah Value dari Angka ya Semuanya angka Cuman nanti berbedanya adalah format Nah ada beberapa value yang Formatnya berbeda Tapi nanti Tidak bisa dijumlakan Karena value nya adalah Berformat text ya gitu ya Seperti video-video sebelumnya Oke Oke Kalau misalkan kita akan mengacak Jamnya sudah Kemudian menit ya Jadi jamnya kita tetapkan Misalkan Jamnya adalah 0.7 Kemudian nanti menitnya Kita acak Kemudian Untuk detiknya Masih 0.0 ya Contoh seperti ini Misalnya Kita gunakan Fungsi random between Oke Random between itu Mengacak Rentang Angka ya Misalkan paling kecil adalah 0 Dan paling besar adalah 60 Kenapa 60 Karena menit kan Paling besar itu adalah 60 Oke Kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Ini adalah Kita sudah dapat menitnya ya Nah misalkan Kalau jamnya ingin tetap Misalkan jam 0.7 Maka kita bisa Menambahkan seperti ini Misalnya adalah 0.7 0.7 Seperti ini Kemudian tambah ini Kemudian tambah Dengan fungsi Atau karakter N Seperti ini Dan dia akan mengacak Untuk random between Adalah 0-60 detik Jamnya masih jam 0.7 Kemudian untuk detiknya Untuk detiknya Kita gunakan detik yang tetap saja Yaitu 0.0 Oke seperti ini ya Kalau sudah kita enter Nah ini seperti ini ya Dia akan Mengacak hanya menitnya saja Untuk jamnya masih tetap Oke kita tarik Seperti ini Set Oke Ini ya Nah seperti biasa Ini masih dengan format Text ya Kalau misalnya ingin menambahkan Menambahkan menjadi format time Di sini pilih dengan format time value Oke kita enter Kemudian yes Nah seperti ini Kita tarik Set Oke ini adalah Nomor series dari Time ya Kalau misalnya ingin merubah Tinggal ganti saja formatnya menjadi format time Oke Dia akan mengacak Jam 7.0 ini ya Kenapa di sini 0-0 Nah karena di sini 0-0 nya 0-0 itu adalah Tadi seperti tadi kan 50-60 ya Jadi kalau ke 60 Dia akan masuk ke jam Kalau misalnya sudah 60 detik Dia akan masuk ke jam Oke Sementara yang 7 kan Ini masih Lewatnya di bawah 60 menit ya Sehingga dia masih tetap jamnya 7 Oke kita acak lagi Dengan F9 Nah seperti ini ya Pasti dia akan ada yang 8 Dan tidak mungkin ada yang 9 ya Paling maksimal 8 Karena ketika 60 Itu dia akan Masuk ke dalam jam 1 jam ya Kalau 60 menit kan 1 jam Sehingga dia akan menambahkan menjadi 8 Ininya menitnya adalah 0-0 Kayak gitu ya Oke Untuk mengacak detik juga Ini sama Untuk mengacak detik juga sama Misalnya kita acak Misalnya detiknya 0-60 Nah di sini Kita rain between nya adalah 0-60 Nah yang ini Kita ganti menjadi Rain between 0-60 Kayak gitu ya Sama seperti untuk Mengacak menit Kita tambahkan dengan fungsi N Kayak gitu ya Oke saya gira ini aja Videonya singkatnya Dan Kalian bisa eksplorasi Untuk Kasus-kasus Untuk penambahan jam ya Oke Sebelum kita akhiri Kenapa kita bikin Random Untuk time ini ya Jam, menit, dan detik Karena kadang-kadang kita akan Membuat soal Atau tes Yang menggunakan Time Gitu kan Waktu Nah itu kan datanya banyak ya Kalau misalnya kalian mengetik 23.42.12 Nah ini kan lama ya Untuk 1 jam saja Misalnya untuk 1 time saja 1 waktu saja Itu udah lama Apalagi nanti Untuk banyak soal Seperti ini ya Nah kalau misalnya Dengan fungsi ini Itu Berapapun jumlahnya Bahkan 1 juta itu Dalam hitungan 2 detik jahir Sudah selesai Oke jadi seperti itu ya Misalkan kita akan buat disini ya Oke disini Orang Kemudian kita Enter Nah ini 1 juta lebih ya 1 juta 20 1 juta 48.576 Oke Kalau misalnya ingin menjadi Time Disini kita pilih home Kita pilih Ini Kita pilih Time Oke Agar sekarang ini datanya 1 juta ya Oke Nah sudah selesai Dia akan mengacak Jam 00 Sampai jam 24 malam Seperti itu ya Oke demikian video kali ini Kita akhiri Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya